kalau sudah terbuka kita pilih kertasnya A4 ya disini pilih yang A4 nah setelah dipilih A4 unitnya bebas lah ya saya pakai disini adalah milimeter bisa makan boleh ya terima kasih setelah terbuka layannya kita buka klik lingkaran buat seperti ini kemudian sebelum kita mengatur ukurannya biar enak kita unitnya pilih cm 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 oke setelah setelah kita diganti unitnya yang jadi cm sekarang kita lingkaran ini kita atur ukurannya ya menjadi 6,5 cm sudah sudah oke ternyata saya salah memilih objek ya jadi bukan lingkaran jadi bukan lingkaran ini hapus dulu jadi saya pilihnya adalah star atau bintang caranya klik disini klik disini di poligon klik yang tanda hitamnya biar muncul star klik start klik start kemudian buat disini setelah di klik setelah di klik maka kita ganti ukurannya menjadi 6,5 cm ya nah disini klik klik disitu 6,5 cm antar bawahnya juga sama 6,5 cm antar seperti ini kemudian kita masukkan angka 8 pada number of point kita lihat disini nah disini disini yang tadinya 5 diganti jadi 8 6,7,8 kemudian sebelahnya ada sharpness ya nah disini diganti menjadi 5 yang tadinya 53 kita 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 maka akan membentuk seperti opal ya tapi tidak opal lebih menyentit atau lebih melebar sorry sudah sampai sini sudah pak oke sekarang lanjut kemudian sekarang klik kanan pilih pilih convert to cup jadi klik kanannya di objek yang baru kita buat ya di kanan kemudian ini pilih control to cup atau caranya bisa tekan CTRL plus Q itu cara cepat klik itu setelah itu sekarang kita pilih ini ya ada yang namanya shape tool klik itu setelah itu kamu kurungi block jadi nge-block nya gini kurungi sehingga terkurung terlingkari kemudian disini ada namanya pilihan convert to cup yang klik ini nah setelah dipilih itu geser ke kanan dua kali atau dua menu ya lalu pada symmetrical node symmetrical node kamu klik maka yang yang tadinya lancik sekarang gambar ini menjadi lebih ada lengkungan ya lebih lengkung sudah sudah yes baby sudah pak boleh dilihat coba terboong lagi coba dilihatin ya segala yang di laptop enak baru bintang baru bintang ya maaf kita oke sop ditunggu ya selamat 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di sebelah kanan. Cara mengecilkannya, kamu arahkan ke kotak yang ini. Lalu klik, sehingga sebelum di klik, kursornya harus berubah jadi row ya, row atas bawah. Klik, lalu tahan shift, tarik ke dalam atau tarik ke bawah, maka akan mengecil ya. Seperti ini, setelah ini geser ke sini, biar jadi seperti ini. Terlalu kecil ya, saya klik lagi, tarik ke atas lagi, dikit lagi seperti ini. Sekarang diblock semuanya atau dikurungi, tekan, setelah dikurungi, tekan huruf E dan huruf C. Nah, maka akan lari ke tengah. Nah, setelah itu. Yang objek yang tengah, kamu klik ya. Kemudian, outline-nya dipertebal. Cara menebalkannya adalah, ini ke sini ya. Klik ke sini, outline line. Lalu pilih, disini misalkan, 0,25. Oh, sorry, belum ada perubahan. 0,75 ya. 0,75 pilihannya. Oke, setelah itu, ya, sekarang kita akan membuat. Akan membuat, lingkaran bergerigi ya. Caranya, kita buat, setar ya. Ke bintang lagi, kayak tadi. Klik, taruh di sebelahnya dulu. Setelah itu, diberikan, number of point-nya menjadi 62. Nah, disini lihat. Disini kan ada angka 5 ya. Nah, disini bukan 5, tapi diganti menjadi 62. 62, antar. Ya, maka jadinya seperti ini ya. Setelah itu, sekarang, pada shape-ness of star, kamu disini ganti menjadi 8. Bukan 5, 3 ya, tapi 8. Enter. Nah, sudah enter. Maka, jadi lingkaran bergerigi. Kemudian, sekarang, rubah ukurannya menjadi 4,5 cm ya. Seperti disini. Nah, disini 4,5. 4,5 cm enter. Bawahnya juga sama. 4,5 cm enter. Setelah itu, di blok semuanya. Kita ingin kurungi. tekan kayak tadi sama, huruf E dulu, baru huruf C. Nah, kita sudah masuk ke objek yang sebelumnya. ya, sudah nyampe sini. Ya, sudah nyampe sini. ya, sudah nyampe sini. Ya, sudah nyampe sini. Suaranya cempreng amat ya. Oke, ini yang hadir cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang lainnya kemana ini? Oh, iya, iya. Kasih iya. Yaudah, ntar gini aja ya. Jadi kan, hari ini, saya akan membuat materinya. Jadi saya rekam materinya. Ntar, saya di-share di YouTube saya. Di channel YouTube saya. Jadi ntar kalian bisa ngikutin materi yang saya buat. Kalau hari ini enggak ada kuota, betul kan bisa besok. Bisa besoknya lagi gitu kan. intinya hari ini pertemuan terakhir. Jadi akan saya buat materi kurang lebih ya, 1 jam atau 2 jam. Jadi biar 2 pertemuan hari ini selesai ya. Bagaimana? Jadi hari ini saya malam ini saya akan buat video ya, untuk membuat stiker kue ini. Nah, ntar saya share di channel saya, di YouTube saya. Jadi ntar kalian bisa buka YouTube saya. Saya kirim ntar linknya. Jadi kalian bisa ngikutin ntar sambil ya, bisa jam 12 malam atau besok pagi ya. Atau shalat subuh gitu kan. Pas shalat subuh. Karena kasihan kalau yang hadir cuma 6. Karena mungkin kuota atau sibuk atau apa gitu ya. Gimana? Setuju? Jadi ntar linknya saya kasih ya. Jadi ntar kalau akademik eduk menanyakan hari ini dihabiskan 2 pertemuan sisanya dengan dibuatkan tutorial kuliah dalam bentuk video ya. Oke, siap? Insya Allah ntar jam jam 12 malam saya share ke grup ya untuk materi hari ini sekaligus 2 pertemuan langsung. Oke, setuju ya? Jadi ntar ntar saya buat videonya ntar saya share jadi kalian bisa ngikutin. Jadi hari ini gimana? saya buat video dulu terserah share ya. Oke, ntar ada kalau ada yang menanyain. Gimana? Tapi gak lanjut. Ya, mau lanjut apa mau dibikin videonya? Video aja. Karena kasihan yang lainnya gitu ya. kasihan yang lainnya. Jadi kenapa dok? Iya, jadi kalau dibikin di Youtube kan ntar kalian bisa pelajari mungkin pas kuotanya banyak gitu kan ya. Kalau live gini kayaknya banyak yang gak bisa gitu kan. jadi ntar kalau baria atau ini yang banyak sudah dibuat video 2 pertemuan gitu ya. Siap? Siap, Pak. Nah, jadi sekarang saya kasih kita 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Jangan tutup dulu. Ntar endingnya seperti apa nih video atau project ini ya. kamu lihat aja dulu ya. 10 menit lah ya. Saya selesaikan dulu. Iya, Pak. ya, sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan, Pak. Oke, saya akan selesaikan ya projectnya. Setelah masuk ke sini, kemudian, buat lingkaran sebanyak 4 ya. Ukurannya yang pertama yang saya buat ukurannya adalah 4,1 4,1 enter sama bawahnya juga 4,1 enter lalu lalu blok semuanya tekan E sama C maka akan lari ke dalam ya. Kalau saya warnain seperti ini. Nah, gitu ya. Lalu saya buat lagi lingkaran ya jadi lingkarannya ada 4 ya. Yang kedua ukurannya 2,8 2,8 enter 2,8 enter Saya beri warna merah blok lagi semuanya tekan E sama C maka lari ke tengah ya coba warnanya menjadi abu-abu lingkaran ketiga buat lagi ukurannya 2,4 enter 2,4 ya blok lagi semuanya seluruhnya tekan E sama C maka lari ke tengah lagi saya kasih warna putih ya ini lingkaran terakhir ukurannya 2,2 2,2 tab 2,2 tab beri warna abu-abu lagi atau warna biru ya blok semuanya kan E sama C maka hasilnya seperti ini kemudian setelah itu kita buat tulisan tulisannya adalah karena ini saya bikin stiker kue Maka Maka saya akan membuat tulisan namanya adalah cupcake beset klik disini di tulisan atau di A kemudian klik disini sebelah sebelah kanan tulisan tulisannya tulisannya cupcake cupcake kemudian 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 kesehatan merubah jenis tulisannya menjadi Arno Pro Caption cari disini jenis tulisannya jenis tulisannya Arno atau bebas tulisannya saya tulisannya disini pakai ini klarendom atau century jangan century jelek nah saya pakai ini aja Ariel rounded mtable klik sudah berubahkan kemudian untuk ukuran tulisannya saya pilih 12 size 12 kemudian setelah bikin tulisan tulisannya diklik lalu disini ada yang namanya text nah disini di text ini pilih fit text to click sekali lalu perhatikan kursor kita itu sudah ada pergerakan tulisan maka saya tulisannya taruh disini taruh disini taruh di tengah-tengah sini ya jadi ngegesernya harus pelan-pelan biar posisi tulisannya itu pas nah seperti itu jadi tulisannya sudah pindah ke atas ya atau ke lingkaran sini nah kalau misalkan mau diedit ctrl-z aja kemudian saya ubah tulisannya menjadi tulisan warna kuning ya lalu ini kegedean saya pilih 11 aja nah kemudian pilih lagi tag menu tag pilih fit tag to tag klik itu lalu arahkan kesini ke tengah-tengah sini maka sudah pindah ke sini ya setelah itu kita buat lagi tulisannya di bawah klik lagi disini namanya premium premium product produk ini sama kayak tadi area rounded size-nya saya pilih disini 10 pt warnanya warna merah kemudian pilih lagi sama kayak tadi menu tag pilih fit tag klik lalu arahkan kebawah sini kebawah daripada lingkarannya klik nah maka hasilnya seperti ini ya jadi seperti ini 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 atasnya ini yang ini nah biar menarik kita kasih warna yang disininya klik yang lingkaran paling luar ya yang ini pilih warna black terus yang yang lingkaran kedua ini disini klik kanan di lainnya menjadi warna putih seperti ini kemudian di yang bergerigi kita kasih warna kuning kemudian yang lingkaran dalam ini kasih warna coklat sorry yang yang sini nih yang yang ini kasih warna kuning yang ini juga sama kuning yang dalam warna kuning juga jadi hasilnya kurang lebih seperti ini kemudian biar lebih menarik disini kasih bintang lagi klik sekali kalau disini sama disini kemudian kemudian bintang ini warnanya misalkan warna kuning juga ini warna kuning ini warna kuning kalau kalau biar di duplikat di duplikat aja yang ini ctrl d taruh disini jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ini tulisannya belum dibalik agar kita lihat video lengkapnya jadi kurang lebih seperti ini oke teman teman kita akan lanjutkan dalam video biar lebih detail biar yang lain juga bisa mengikuti dengan lebih jelas dan lebih detail karena kalau live ini berkendala di jaringan kadang lancar kadang enggak ada pertanyaan sampai disini sudah pak sudah lengkap ya insyaallah videonya akan saya kirim malam ini kalau misalkan malam ini ada gangguan berarti besok pagi saya kirim oke kalau tidak ada pertanyaan mohon maaf dari saya semoga belajar di malam hari ini berkah dan bisa kalian praktekan karena kalau pelajaran desain komputer praktek kalau enggak dicoba-coba maka susah bisa kalian coba terus dan insyaallah membuat sticker kayak tadi itu kalau sudah diulang-ulang itu bisa 5 menit selesai tapi kalau kita enggak dicoba jarang latihan selesainya lama misalnya lama oke terima kasih sampai ketemu di video saya ke pelajarnya jangan lupa ntar kalau channel youtube-nya atau video di youtube-nya sudah saya upload jangan lupa di klik like subscribe dan share biar dapat iklan dari youtube-nya lumayan oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi selamat menikmati